Permisi, tidak boleh makan di dalam. Ini bukan makanan, ini bayi saya. Oh, benarkah? Bolehkah saya menyapainya? Pasti bukan muntah bayi itu. Ups. Serahkan botol Coca-Cola itu. Tidak boleh ada makanan dan minuman. Tidak boleh minum, tak apa. Saya akan segera kembali. Pelanggar aturan ini sangat menjengkelkan. Saya sudah kembali. Stop. Tidak boleh membawa makanan. Tidak ada makanan. Hanya ikan peliharaan saya. Mereka tampak seperti gundukan kelereng yang cantik. Ya sudah, kamu bisa pergi. Baiklah, terima kasih. Dylan, lihat apa yang kebawakan untukmu. Flounder dan Sebastian. Ini lebih seru. Saya hanya perlu membuat sesuatu terlebih dahulu. Kumpulkan sedotan dan sambungkan semuanya. Dan sekarang kita punya sedotan panjang. Ayo diminum. Ini apa? Akhirnya sebenarnya sprite. Tapi saya punya rahasia lain. Klereng ini? Itu Skittles. Tidak mungkin. Sungguh manis. Tidak boleh membawa makanan ke rumah sakit. Spider-Man buncit. Berhenti. Saya pindai dulu ya. Mari kita lihat. Aha. Apa yang salah dengan perutnya? Lepaskan kostum Anda. Saya tidak bisa melakukannya. Oh, baiklah. Kami perlu melihat apa yang ada di perut itu. Hei. Dia benar-benar melepaskan seluruh kostumnya. Hahaha. Ketahuan. Tidak lucu, ah. Rencananya terbongkar. Serahkan itu. Tak boleh membawa makanan ke dalam rumah sakit. Sekarang pergi. Pergi. Dan bawa kembali kostummu. Bagaimana cara menyelundupkan marshmallow? Saya tahu. Marshmallow bisa diselundupkan dengan mobil remote. Baru mulai berarti. Tapi perawatnya sangat jeli. Bisa diatasi. Terima ini. Dia tidak akan terkecoh dengan jaring laba-labaku. Ini apa? Jaring laba-laba. Dari mana datangnya? Aduh. Sebaiknya saya bersih-bersih. Berhentapkan di sini. Sekarang saatnya. Go, go, go. Harus melewati bos besar. Hampir. Yeay. Hah? Suara apa itu? Peduli, ah. Ini apa? Marshmallow? Favoritku? Terima kasih, Spidey. Permisi, numbang lewat. Tidak boleh membawa makanan ke dalam. Ini bukan makanan. Ini adalah tubuh yang terkontaminasi. Biarkan saya mengangkat penutupnya. Berhenti. Ini sangat beracun. Syukurlah saya punya masker. Sekarang aman untuk dibuka. Aha. Ternyata semua camilan. Makanan dilarang. Pergi sana. Misi gagal. Kamu menang. Baiklah, saya pergi sekarang. Nah, karena kamu tidak punya makanan lagi? Tentu saja. Saya gagal. Tidak ada makanan. Mengamati ruangan untuk solusi. Jagung terdeteksi. Saya punya ide. Dengan sinar laser saya, saya bisa mengubah jagung ini menjadi hujan popcorn. Wow. Ini luar biasa. Renyah. Aku menyembunyikan camilan di dalam jubahku. Hah? Apakah itu joker? Dia juga punya camilan di jasnya. Dia mengalahkanku. Aku masih bisa memenangkan ini. Apa yang disembunyikan di lengannya? Ups. Kamu menjatuhkan sesuatu. Lihat kemana kamu melangkah. Si pria pelelawar. Berhenti. Siapa pemilik permain itu? Kamu? Atau kamu? Itu datang darinya. Ketahuan. Jas kamu penuh dengan camilan. Selamat tinggal. Saya datang membawa hadiah. Wow. Banyak sekali. Saya ingin mencoba yang ini dulu. Tahan dulu. Tidak boleh membawa makanan. Saya tidak membawa makanan. Saya ingin melihat sendiri. Ada bau yang mencurigakan. Ada apa di rambutmu? Tidak ada. Aha. Apakah ini yang disebut dengan putaran tornado? Tidak ada yang mencoba. Apa yang harusnya terjadi? Habababah. Tidak boleh membawa makanan. Ingat. Makanan yang disita harus masuk ke dalam berangkas. Oh Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dia sedang mengetik kode. Untungnya mataku tajam. Kenapa masih di sini? Saya ingin bertanya. Apa itu di lehermu? Stetoskop. Ini untuk mendengarkan detak jantungmu. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Sepertinya Mami Lollex sedang mengalihkan perhatian perawan. Menang panjangnya pergi ke suatu tempat. Itu menuju langsung ke berangkas makanan yang disita. Kode masuk. Demang sekali. Habababah aman. Pemberhentian berikutnya. Kamar Dylan. Pengiriman datang. Apakah itu habababah? Apa yang kamu lakukan? Oh oh. Peranganku kembali terlalu cepat. Ups. Saatnya pamit. Ada apa ini? Berangkasnya terbuka. Wednesday telah tiba. Cuma perasaanku atau ting terlihat sedikit kecoklatan. Tangan itu... Sangat menjijikan. Masuklah. Terima kasih. Bukankah itu ting yang asli? Jadi tangan ibu Wednesday adalah sesuatu yang lain? Apa ya si ting palsu ini? Sini. Semoga tak ada yang melihat. Nyam. Apa kamu sedang makan tangan? Hah? Ini cuma kue. Kalian orang-orang bodoh. Ini dia ting yang asli. Aku penci musim panas. Berapa suhu di luar? 99 derajat. Panas sekali. Oh tidak. Aku tidak bisa membawa minuman ke dalam. Biarkan aku mencoba sesuatu. Dingin tak pernah membuatku bingung. Kajam mataku membeku. Aku tidak bisa melihat. Berhasil. Sekarang akhirnya aku bisa mengelinapkan ini. Sangat panas di sini. Saya butuh lebih banyak air. Kasihan kamu. Coca-Cola. Saya punya ide. Coca-Cola dan cetakan es krim. Coca-Cola dituang di cetakan. Satu sudah selesai. Tiga lagi. Sekarang semuanya terisi penuh. Pasang kembali penutupnya. Tangan ajaib. Ada pekerjaan lain untukmu. Es krim Coca-Cola sudah selesai. Es krim? Saya butuh ini. Saya juga pantas mendapatkan es krim. Candilan sempurna untuk musim panas. Saya seorang pengunjung. Tidak boleh membawa makanan. Saya harus memindai kamu terlebih dahulu. Tapi saya sedang hamil. Gadget itu buruk untuk bayi saya. Tenang saja. Kalian punya mesin X-ray yang aman untuk bayi. Oh, siang. Saya tidak melihat bayi di perutmu. Apakah itu tas M&M's? Haha, serahkan itu. Baiklah. Kamu tidak bisa menipu saya. Bagaimana dengan boneka Barbie? Serius? Ini dia. Bagus. Sekarang kamu boleh pergi. Saya butuh rencana baru. Lipstick? Apa yang akan dilakukan Barbie? Hal pertama yang harus dilakukan. Keluarkan lipstick dengan garpu. Sekarang siapkan mangkuk dengan coklat chips. Hmm, manis. Saya akan melelehkan coklat. Itu sempurna. Ambil satu sendok dan isi tabung plastik. Saya telah menciptakan penyamaran coklat yang sempurna. Sudah lama tidak makan coklat. Jangan lihat saya. Oh ya, itu enak. Oh siap. Ehm, apa yang ada di dalam tas? Hanya riasan? Saya yang akan menilainya. Jelaskan ini. Ini hanya lipstick. Lihat, saya akan tunjukkan. Lihat? Mau mencobanya? Tidak, tidak, tidak. Saya percaya. Sekarang pergi, pergi. Saya membawakanmu beberapa coklat. Tada. Tapi ini lipstick. Kamu yakin ini makanan? Coba gigit. Baiklah. Nyam. Ini bukan krim wajah. Tapi coklat cair. Cerdas kan? Wow, saya mau. Rasa coklat. Saya suka. Kamu yang terbaik, Barbie. Kamu tidaklah selicin perkiraanmu, Mario. Hah? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Tidak boleh membelum makanan. Sampai jumpa. Aduh. Masalah datang bertubi-tubi. Kami punya masalah tipah. Oh-oh. Rumah sakit kebanjiran. Air. Tolong. Tolong. Sepertinya ada pekerjaan untukku. Saya akan melakukan yang terbaik di sini. Hampir selesai. Sudah diperbaiki. Hah. Semuanya selesai. Oh, syukurlah. Malawanku. Airnya surut. Sepertinya saya bisa turun sekarang. Sekarang saatnya bagiku. Eh, kamu mau bawa kotak peralatan. Jangan khawatir. Barang bagus ada di bawah. Perkakas coklat. Mau coba tang coklat yang enak? Ini terlihat aneh. Apakah ini aman? Cicipi saja. Ini coklat. Baiklah. Nyam. Wow. Ini sangat lezat. Wow. Ini baru mode fashion yang keren. Willy Wongka juga datang untuk menonton film. Permisi, Pak. Aku mau menonton film. Silahkan periksa. Tak ada permen di tubuh saya kali ini. Bagaimana dengan sendal barumu? Kamu yakin mau mengecek kakiku? Silahkan. Mari kita lihat. Ugh. Mau masuk ke apa ini? Masuklah sebelum kamu merusak hidungku. Aku langsung ke kursiku saja. Aku tak mau terlambat menonton film. Karena sudah aman. Biar aku keluarkan permen jeliku. Rasanya enak sekali. Seperti wangi bunga segar. Ah. Kamu mengujudkan saya, Wednesday. Tidak boleh membawa makanan. Saya tidak membawa makanan. Kalau begitu, kamu saya pindai dulu. Nah. Apa itu? Ada suara. Pakaian Wednesday terbuat dari Oreo. Ceritanya sedang kamu flasa. Mari coba lagi. Perlahan. Ini terjadi lagi. Scannerku pasti rusak. Ayo, ayo. Saya punya ide. Kemana dia pergi? Terserah. Mending menyiram bunga-bungaku yang cantik. Apa yang akan Wednesday lakukan dengan Oreo itu? Letakkan Oreo terlebih dahulu dan siapkan pot. Dihancurkan. Dihancurkan. Saya akan mengisi pot dengan Oreo yang dihancurkan. Beberapa cacing jelly di atasnya. Kamu harus membuat ini seolah-olah nyata. Jangan lupakan bunga. Penipuan pot bungaku sudah siap. Oh Tuhan. Bunga cantik lainnya. Kita seperti kembar. Milikku harum. Bolehkah aku mencium milikmu juga? Dia akan mencium bau Oreo. Ting, lakukan sesuatu. Lari! Sampai jumpa. Trit terbaik sepanjang masa. Aku membawakanmu cemilan. Aku tidak akan makan itu. Jangan mengkritiknya sebelum kamu mencobanya. Baiklah. Apakah itu Oreo? Aku suka itu. Apa? Apakah dia sedang memakan cacing dalam pot? Jijik. Sampai jumpa. Hampir tidak percaya. Dia terkecoh. Menarik. Mungkin saya bisa makan dari pot bunga juga. Tidak ada salahnya mencoba. Ini tidak enak sama sekali. Sebagai seorang Barbie, dia bisa melakukan apapun. Bahkan melanggar aturan. Dilarang membawa cemilan ke dalam. Apa? Tolonglah. Sekali saja. Demi aku. Tolong. Ya, mungkin... Tidak. Berikan. Dilarang membawa cemilan ke dalam. Sini. Berikan. Kukuku. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Kamu merusak, kukuku. Yah, itu salahmu. Tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kuku? Apa yang akan dilakukan oleh Barbie sekarang? Nutella dan kuku rusak? Dia pasti punya rencana. Ambil permain karet. Kemudian tipiskan. Letakkan permain di atas kuku dan bentuk seperti kuku. Sempurna. Lihatlah kuku dari permain. Aku kembali. Ini dia tiketku. Gaya rambut baru, ya? Tentu saja. Passion itu penting. Baiklah. Kamu boleh masuk sekarang. Aku masih merasa bersalah tentang waktu itu. Oh, akhirnya. Hai. Senang bertemu denganmu. Mama Mia. Dia mau makan kukunya sendiri. Mau camilan? Tidak. Aku tak mau. Aku cuma ingin menonton film. Konde acak-acak ini lebih dari sekedar gaya. Ini juga bisa menyembunyikan toples Nutella. Baradi memang ahli dalam trend fashion. Aku ingin mencacolnya. Sangat manis. Itu boneka Squid Game. Kamu datang untuk menonton film. Ya. Apa isi wadah itu? Kue madu buatanku. Kue? Oh, tidak, tidak. Tak boleh bawa camilan ke dalam bioskop. Beraninya kamu melarangku. Dia akan membayar semua ini. Hah? Detektif Pikachu. Aku punya ide. Ayo lihat apa yang akan boneka Squid Game lakukan. Apakah itu adonan kue di kaca pembesar? Sepertinya kita sedang memanggil sesuatu yang menarik di sini. Tentu saja. Jangan lupa bener Squid Game. Detektif boneka Squid Game tiba. Dingin sekali. Berpura-pura mencari petunjuk. Permisi. Halo. Aku harus memindai kamu dulu. Diam. Kamu tidak melihat aku sedang mencari penjahat. Tentu saja, detektif. Kamu boleh masuk. Aku akan menjaga di sini. Nah, satu sifat hebat dari seorang detektif adalah pemecahan masalah. Dan boneka ini berhasil memecahkan masalah camilannya. Dan tak seorang pun akan curiga dengan kue di kaca pembesar. Kamu patut mendapatkan kue untuk sebagai imbalannya. Bahkan superhero juga harus melanggar peraturan kadang-kadang. Spider-Man? Apa itu Skittles? Oh-oh. Spidey dalam masalah. Dasar serangga bodoh. Berapa banyak camilan yang kamu sembunyikan di bajumu? Keluarkan semuanya. Sepertinya Spidey baru saja berubah menjadi perwanti nyata. Berhenti memukulku. Oh, sia. Kukira akan berhasil. Baiklah, aku akan menonton film tanpa camilan. Serangga bodoh. Sulit dipercaya bahwa superhero menyerah begitu saja. Pasti ada cara lain. Jaringku. Jaringku bisa menarik camilan. Hurray, dapat. Sepertinya ada yang bergerak. Aku tak percaya ini berhasil. Aku juga butuh minuman. Baiklah. Aku harap kali ini aku menarik camilan. Oh, yang ini sepertinya cukup besar. Apa aku menarik mesin jualnya? Ayo, tarik. Tarik. Wah, mesin jual yang bisa bicara. Hai. Kau serangga menjengkelkan. Maaf, maaf. Pergi dari sini. Dasar serangga. Kukira cuma Spiderman yang bisa terbalik. Tapi siapa yang bisa mengira Pokemon kecil bisa membawa makanan sebanyak ini? Pikachu. Pergi. Bahkan Pikachu yang mengemaskan tak bisa lepas dari semua ini. Lihat saja penjaga. Pikachu akan melakukan sesuatu. Jago? Apa yang akan dilakukan Pikachu? Apa aku melewatkan sesuatu? Berhenti. Aku harus memindaimu terlebih dahulu. Hmm. Telingamu tampak lebih tegak dari biasanya. Ah, baiklah. Kamu boleh masuk. Syukurlah Pikachu berwarna kuning. Jadi jagung bisa disembunyikan di telinganya. Kira-kira apa yang lebih baik dari jagung? Popcorn. Sedikit listrik akan mengubah jagungnya menjadi camilan yang lezat. Ups. Pikachu seharusnya melakukannya di luar. Setidaknya mereka tak berubah menjadi popcorn. Semua film yang diputar hari ini film keren. Pantriannya terlalu lama. Untungnya lenganku elastis. Permisi. Mau lewat. Ini dia tiketku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Baiklah, camilan itu harus kamu buang. Aku tak akan membuangnya. Maka kamu tidak boleh masuk. Baiklah, senang sekarang. Selamat menonton. Terserah. Bagaimana bisa menonton film tanpa camilan? Aku tahu. Apa yang Mami Longlegs lakukan? Wow, lenganya lentur bisa kemana-mana. Bahkan ke tempat sampah camilannya. Semoga camilannya masih ada. Dapat. Dapat. Apa ini? Oh, dasar wanita bertangan panjang yang licik. Apa? Kemarilah. Tidak. Berhenti menarikku. Tertangkap. Lenganmu seperti tali, kan? Biar ku ikat kamu dengan lenganmu. Kamu keser sekali. Apa yang harus aku lakukan? Tanganku? Oh, aku tahu. Apa yang Mami Longlegs lakukan? Permisi. Ini tiketku. Ups, salah tangan. Biar ku periksa tanganmu dulu. Mereka baik-baik saja. Lihat. Baiklah. Silahkan masuk. Terima kasih. Aku tak percaya aku berhasil menipunya dengan tangan palsuku. Tangan asliku ada di sini. Mau tahu cara membuat tangan palsu ini? Ya, aku mengisinya dengan skittles favoritku. Mereka sangat lezat. Apa kamu mau? Yum, yum. Ups. Ini tiketku. Baiklah. Berhenti, berhenti. Dilarang bawa camilan ke dalam. Kamu tak boleh membawa Reo. Oh-oh. Megan yang marah itu tidak baik. Megan yang menari bahkan lebih buruk. Anda lebih baik berhati-hati. Berikan kacamata jelek itu padaku. Jangan membuatku marah. Aku akan menyemprotmu dengan air kalau kamu tidak mundur. Aku tak bercanda. Tunggu. Kacamata? Sepertinya Megan punya rencana. Reo dan kacamata ya? Dia pergi. Aku pasti membuatnya ketakutan. Apakah itu Reo di kacamata? Ini baru trik yang keren. Akanku pindai dulu untuk camilan. Kamu tak perlu pindai bodoh itu. Mengapa tak berfungsi? Baiklah. Silahkan masuk. Selamat menonton. Misi berhasil. Siapa yang memakai kacamata hitam di dalam bioskop? Untungnya penjaga tak curiga. Selama Megan mendapatkan Oreonya, tadi itu trik yang sempurna. Wow. Bahkan anting-antingnya juga Oreo. Sangat bergaya. Nyam, nyam. Yuk lihat cara Mario menyelundupkan camilannya ke dalam bioskop. Halo. Aku datang untuk memperbaiki sesuatu di dalam bioskop. Tak masalah. Akan kubindahkan dulu untuk camilan. Oh tidak. Hah? Ada apa dengan tangannya? Berikan padaku. Rasanya lembut dan bisa dikunyah. Ini coklat. Kamu pikir bisa mengelabuhiku? Serahkan kotak alat itu. Aku yakin kamu menyembunyikan camilan di sini. Aha. Mama Mia. Palu ini juga coklat, kan? Nyam. Itu palu asli. Itu tadi cara cepat untuk menanggalkan semua gigimu. Pergi dari sini. Tak boleh ada camilan di dalam bioskop. Apa yang harus kulakukan? Pipa? Waktunya untuk teleportasi. Oh oh. Pipa itu pasti mengarah ke kamar mandi sonic. Wups. Salah pipa. Pergi dari sini. Dasar. Maaf, maaf. Aku tak bermaksud. Suara apa itu? Wow. Camilan gratis. Akhirnya, saya masuk ke pipa yang tepat. Hei, Mario. Mau berbagi camilanmu? Tentu saja. Aku punya banyak. Aku akan makan campurnya. Filmnya makin seru. Oh, Dr. Ash sudah datang. Dan Pikachu adalah pasiennya. Ini penyamaran yang cerdas. Tapi apa akan berhasil? Berhenti. Ini pasien VIP. Pasien VIP? Ya, butuhkan perawatan darurat. Biar ku periksa berkasnya. VIP katamu. Ini memang terlihat mendesak. Tapi tak ada Pokemon yang diizinkan di rumah sakit. Pasien ku butuh defibrillator. Bisa-bisa aja kamu berkata seperti itu. Pika. Baiklah. Silahkan masuk. Tunggu sebentar. Oh oh. Kumis es melorot. Dan admin merasa curiga. Ternyata kamu. Ups. Kumis konyolku. Aha. Kamu bukan dokter. Beedrill. Tangkap mereka. Pssst. Pikachu. Gabun. Beedrill. Apa yang akan Ash lakukan kali ini? Seikat bunga. Dia menyemunyikan Jigglypuff di dalamnya. Yuk lihat apakah trik ini akan berhasil. Tunggu sebentar. Pokemon dilarang masuk. Aku tak punya Pokemon. Aku cuma mau memberikan bunga ini untuk adikku. Begitu ya. Bolehkah aku cium bunganya? Baiklah kalau begitu. Baunya mencurigakan. Aha. Kena kau. Untuk apa speakernya? Jigglypuff. Jigglypuff. Berhenti bernyanyi atau kau akan. Keluarlah, Jigglypuff. Tidak, tidak, tidak. Jangan keluar, Jigglypuff. Tak mungkin Jigglypuff akan melewakan kesempatan untuk bernyanyi. Hei, kenapa mikrofonnya tak berfungsi? Ups, rahasianya terbongkar. Tertangkap. Oh, sia. Pergi dari sini. Dasar Pokemon bodoh. Wow, wow. Wah, antreanya panjang lagi. Sebagai seorang dengan kecepatan super, Sonic the Hedgehog tak bisa sabar. Untungnya dia punya kekuatan super cepat, kan? Dengan kecepatan supernya, dia membukukan waktu dan semua orang. Camilan dilarang. Dia punya banyak waktu untuk melakukan lulucon bodoh. Mami Luong Legs, butuh pelukan. Haha. Oh, popcorn. Enak, aku minta ya. Terima kasih. Penjaga ini tak perlu celana. Dan dengan begitu, Sonic adalah orang pertama yang masuk ke dalam teater. Sekarang dia bisa membuat waktu berjalan kembali. Kenapa aku punya kumis? Tolong, aku terjebak. Di mana popcornku? Mengapa celan aku melarut? Oh-oh, ada kamera pengawas. Dr. Eggman melihat semuanya yang terjadi di luar bioskop. Kau masuk ke akal. Biarkan aku putar ulang rekaman ini. Sonic yet hard. Kau harus membayar ini semua. Akan ku gunakan batu waktu ini. Aku akan menangkapmu. Oh, tidak. Apa yang akan dilakukan Dr. Eggman? Kau yang bermain dengan waktu. Akanku beritahu rasanya. Haha, berhasil. Sekarang aku bisa bermain denganmu juga. Kamu akan kembali ke tempatmu dengan tombol mundur ini. Ya, sepertinya kita harus mengulang rekamannya dari awal. Wow, apa yang terjadi? Aku kehilangan kendali. Keluarlah. Kamu akan membutuhkan remote ini. Remote ini untuk apa? Ah, terserlahlah. Adminnya terlihat sedang sibuk. Apa yang akan Eshel kukat? Sekarang giliran Jigglypuff. Jigglypuff? Alihkan perhatian admin dengan kemampuan bernyanyimu. Lakukan saat selagi dia sibuk. Jigglypuff. 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 Apa adminnya baru saja menguap? Rupanya dia dari tadi memakai earphone. Makanya Jigglypuff tidak berhasil. Teruskan. Buat lebih menarik. Menarik ketemu. Ayo lihat apakah admin bisa mengabaikan kemampuan Jigglypuff bermain keyboard. Jigglypuff. Ternyata masih tak berhasil. Jigglypuff pun mulai kesal. Apa yang harus kulakukan? Ayo lebih keras lagi. Bernyanyilah sekeras yang kamu bisa. Dan aku akan memainkan gitar listri. Jigglypuff. 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 Ini konser atau gempa bumi ya? Sekarang perhatian admin sudah teralihkan. Pokemon. Bidril. Usir orang-orang menjengkelkan ini. Bidril. Oh oh. Awas di belakangmu. Bzzz. Bzzz. Itu akibatnya kalau kalian mengganggu ku. Bisa dibilang rumah sakit ini sangat tidak ramah Pokemon. Cepat pergi dari sini. Penjaga sedang mempersiapkan bioskop. Ini dia penonton pertamanya. Apakah itu Jack in the Box? Selamat menonton. Kotak ini terlihat mencurigakan. Ada orang di dalamnya. Hah? Dari mana asal kotak ini? Apa ini? Ada pegangannya. Wow. Apakah itu tangan monster? Itu Buxibu. Jangan lukai raku. Hah? Apa itu camilan di tanganmu? Tak akan kubiarkan. Dilarang membawa makanan ke dalam bioskop. Pergilah. Oh, kasian Buxibu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia melihat teknisi listrik memperbaiki komputer yang rusak. Sepertinya Buxibu baru saja dapat ide. Sebuah kaleng Coca-Cola kosong. Dan beberapa kabel. Untuk apa itu semua? Dia juga membutuhkan kantong plastik. Lalu menangkap minuman Coca-Cola ke dalamnya. Dia akan menggunakan kabel sebagai sedotak dan sembunyikannya di dalam tubuh kotaknya. Dia kembali lagi. Sayang sekali aku harus memindahimu untuk camilan. Ini mendeteksi sesuatu. Hmm? Kabel apa ini? Hei. Itu lengan spiral kol. Benar juga. Kamu boleh masuk sekarang. Terima kasih, kawan. Hampir saja. Buxibu akhirnya berhasil masuk tepat waktu untuk menonton film. Yang paling penting, dia punya Coca-Cola di bawah lengannya. Hidup tak bisa lebih baik dari ini. Pokemon dilarang masuk. Meowth, keluarlah. Pokemon dilarang masuk. Jadi, kita harus bagaimana? Berpikir. Hei, hati-hati dong. Siapa itu? Bagus. Oke. Sebentar, ada pengunjung. Kamu besar dan menakutkan. Apa kamu membawa Pokemon? Ya, aku bawa. Biar ku tunjukkan. Maju. Oke, oke. Silahkan masuk. Tolong jangan sakiti aku. Nah, gitu dong. Aduh. Iya, silahkan masuk. Sepertinya Ash dan Melt punya ide. Mereka harus sok keras. Seperti pengunjung tadi. Hei, sobat. Berhenti. Pokemon dilarang masuk. Lalu apa yang akan kamu lakukan, huh? Aku tak takut kepada seekor anak kucing. Haruskah aku panggil bidril? Kurasa tidak. Ayo, kucing. Kita main. Oh-oh. Mainan bulu adalah kelemahan terbesar kucing. Tidak, tidak. Meowth. Terlihat begitu lembut. Apa-apaan ini? Ada lagi. Kucing pasti tak bisa menolak semangkuk susu. Lusat sekali. Kucing bodoh. Ayo pergi. Misini gagal karena kamu. Kamu tidak bisa mempermainkanku, Pokemon. Kamu tak boleh ada di sini. Saatnya pertarungan, Pokemon. Di sisi kiri arena ada Ash. Dan di sisi kanan ada Admin. Pokemon, aku memilihmu. Cormanda. Bagus. Ayo lawan kami. Pokemon, tunjukkan kemampuanmu. Apa itu Pokemon kecil? Bagaimana kamu bisa mengalahkan kami dengan benda sekecil itu? Lihat saja. Lebahku kecil tapi mengerikan. Lebah itu hanya terbang keliling. Apa yang akan dia lakukan? Menyengat kita. Oh-oh. Lebah itu menjadi besar. Bidril tak akan hanya menyengat. Dia akan melubangi kalian. Bidril. Ayo kita hancurkan lebah ini. Hah? Kenapa kamu bersembunyi? Bunyi. Lawan dia. Ayo. Gunakan abimu. Cepat. Hah? Pssst. Jangan khawatir. Charmander masih memiliki nyala api di ekornya. Atau mungkin tidak. Admin memadamkan semua apinya. Car. Rasakan itu. Hei, tukang listrik ini terlihat familiar. Permisi. Aku datang untuk memperbaiki lampu. Bagus. Tapi aku harus periksa dulu apakah kamu membawa Pokemon. Apa yang ada di dalam kotak peralatan? Letakkan di meja agar bisa ku periksa. Oh tidak. Bagaimana jika ada Pokemon di dalamnya? Mari kita lihat. Oh tidak. Oh syukurlah. Diselamatkan oleh dering telepon. Ya ampun. Hampir saja. Aku senang buru-buru. Oke, sampai jumpa. Ini lampu yang harus kamu perbaiki. Apakah es bisa memperbaikinya? Saya akan segera kembali. Sepertinya mudah. Mungkin skrup lampunya harus dibuka terlebih dahulu. Dia bahkan belum pernah memegang perkakas sebelumnya. Aku pada-pada tak tahu apa yang harus dilakukan. Aha. Pikachu, bantu aku. Kamu punya listrik. Berikan sedikit ke lampu itu. Pikachu. Oh-oh. Percikan itu terlihat berbahaya. Apa sulit penggunakan kekuatanmu? Kamu akan membuat kita ketawa. Suara apa itu? Sudah kuduga. Habislah kita. Itu bidril. Pika. Oh Tuhan. Apa itu bulu Pikachu? Pertarungan Pokemon di dalam sana terlihat menengganggang. Tutup saja dan keluar dari sini. Itu dia akibatnya kalau tak mau mengikuti aturan. Pokemon dilarang masuk. Rumah sakitnya dijaga ketat. Ayo kita lakukan serangan kejutan Pokemon. Pokemon, aku memilihmu. Jigglypuff. Habisi mereka Jigglypuff. Beedrill. Ya, sayangnya Jigglypuff takut pada beedrill. Apa? Apa yang harus kulakukan sekarang? Oh, Charmander pasti lebih berani. Ayo Charmander. Bakar lebah itu. Ayo, ayo. Charmander. Charmander, Charmander. Pikachu, tolong jangan kecewakan aku. Pikachu. Siapa lagi yang bisa bertarung? Aku tidak punya Pokemon lagi. Siapa pria itu? Wow, dia punya mantel penuh dengan Pokemon. Bisa aku minta satu? Kamu harus beli. Cuma satu dolar. Kalau begitu, ini Pokemonnya. Sangat berlendir. Tapi tak apa-apa. Beedrill, siaplah untuk kalah. Sign up. Jangan Saidak. Itu saja. Bahkan Saidak takut pada beedrill. Aduh, sana jauh-jauh. Kamu tak akan bisa melewatiku. Mari kita mulai. Astaga, begitu banyak jerawat di bokongnya. Satu-satunya cara menghilangkannya adalah dengan mengisap nanah jerawat itu keluar. Lihat, jerawatnya mengecil. Itu menjijikan. Tunggu, ada sesuatu di mulutku. Sebuah plaster? Setidaknya itu dapat menutupi luka Barbie. Tapi kita masih perlu melakukan sesuatu untuk wajahnya yang kotor. Semua pertarungan Pokemon ini membuat Ash haus. Apa yang dilakukan Saidak di dalam gelas? Pokemon, aku memilihmu. Saidak. Saidak sedang sakit kepala. Jelas, dia butuh lebih banyak latihan. Dan pelatih Ash ada di sini untuk membantu. Maju, maju, maju. Loncat, loncat, loncat. Tunggu apa lagi? Gerakan tubuhmu. Bangunan bergerak. Bagaimana mau menang kalau kerjamu hanya berbaring? Sekarang jongkok. Diri tegak. Dan jongkok lagi. Terus berputar. Jangan berhenti. Sepertinya kamu terlalu keras pada Saidak. Kamu bisa mengangkatnya. Ini ringan seperti selumbar kertas. Kamu haus. Tak ada lagi air untukmu. Saidak yang malang. Cuma itu yang kamu bisa. Wow, sekarang kita punya petinju di sini. Aduh, pukulan bagus. Kamu siap untuk bertarung. Sepertinya Saidak lebih siap untuk pergi tidur. Hei, kamu. Mari bertarung. Saidak sekarang sudah kuat. Oh ya? Bedrill, serang. Bedrill. Saidak. Hah? Itu kekuatan super atau keren rusak? Pokemonmu terlalu lemah. Tangkap dia. Sepertinya semua latihan itu tak membuahkan hasil. Apa yang harus kita lakukan? Oh, aku tahu. Akanku bersihkan sedikit dengan air liur. Dan inilah cara aku tahu kalau kamu taris sarapan bubur. Cici. Tidak berhasil. Oh, sikat gigi. Aku ada ide. Aku harus memotongnya terbuka. Sekarang akan keculupkan Barbie untuk membersihkan semua kotoran di wajahnya dengan pasta gigi. Cukup dengan beberapa celupan. Aku tak bisa bernafas. Kasihan Barbie. Ya, sedidaknya trik itu kelihatannya berhasil. Setelah menyikatnya, gosok lagi dengan spons. Wah. Ayo pecahkan jerawat-jerawat itu. Besar seperti tombol. Wow. Giliranku untuk membersihkan wajahku setelah ini. Sepertinya sudah selesai. Semua bersih. Bersihkan rambutku dari permain karet ini. Coba aku tarik. Permain karetnya begitu tebal. Aduh. Kulit kepala aku. Aduh. Ya ampun. Sepertinya aku. Oh tidak. Aku mencabut sebagian rambutnya. Rambutku. Maaf ya. Mari kita cukur sisa rambutnya saja. Tidak bisa diperbaiki lagi. Lebih baik cukur sekalian kan? Sudah selesai. Tunggu. Ada lagi rambut di kakimu. Semuanya sudah hilang. Baiklah. Mari beri kamu rambut yang baru. Lihatlah rambut indah di sampul majalah itu. Tapi Scarlet lebih tertarik pada gelang kaki itu. Ternyata permain karet itu dibutuhkan. Rambut terbuat dari rantai. Kita akan tambahkan itu ke koleksi rambut baru Barbie. Hati-hati ketika akan tos. Biasanya hal itu dibarungin dengan bau yang tak sedap. Astaga. Kita perlu memandikanmu. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Es krim ini sangat enak. Sudah habis? Eh, aku tak lagi butuh wadah ini. Waktunya makan Pringles. Aduh. Wadah es krim. Oh. Bisa jadi bak mandi Barbie. Jangan bilang kamu akan memandikan Barbie dengan air toilet. Astaga. Sepertinya tak ada cara lain. Ini berhasil. Sepertinya kita harus membersihkan airnya sebelum memandikan Barbie. Menjijikan. Tunggu. Aku punya ide. Apa yang akan dilakukan dengan tanah? Kumpulkan tanah dan campur dengan air. Segini saja cukup. Aduk sebentar. Dan mandi lumpur sudah siap. Wow. Ini menakjubkan. Aku akan berendam. Sangat lembut dan menyenangkan. Apa itu Skittles? Mandi lumpur manis. Ih, aku tak akan makan sereal ini. Tapi jangan dipuang. Jadikan sebagai masker wajah untuk Barbie. Ini seperti perawatan, Spah. Aku jadi ingin mandi lumpur Skittles juga. Bersihkan masker serealnya. Dan Barbie terlihat seperti baru. Kamu begitu cantik. Aku yakin setelah bersih, kamu akan tinggalkan dengan nyaman. Selamat malam. Selamat malam. Kemana dia pergi? Dia menuju ke kamar pasien di mana Pokemon dilarang masuk. Aku tahu siapa kamu. Cangsi yang malang sedang merindukan Pokemon-nya. Tapi jangan khawatir. Ini dia, Diglett. Diglett, kamu di sini. Hah? Racun tikus? Tidak. Diglett dalam bahaya. Astaga, Diglett. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu bisa mendengarku? Diglett. Skop itu menyebabkan benjolan yang besar di kepalanya. Misi dibatalkan. Astaga, apa ada yang berkelahi? Ternyata Barbie sedang melawan kecoa. Dia sedang diserang. Lepaskan aku. Kalian serangga kotor. Ayo, Barbie. Ayo. Berjuang. Berjuang. Kalian tak bisa menghalangiku. Aku yang mengosai penjara ini. Tergelamlah. Haiya. Kertarungan yang mudah. Siapa lagi yang mau berkelahi? Hah? Tenanglah, jagoan. Lihat bajumu. Wah, lihat perlengkapan pembersih ini. Aku butuh sesuatu. Ketemu. Untuk apa kantong plastik itu? Aku akan membuat sesuatu yang keren dari kantong plastik ini. Hanya butuh sedikit penyesuaian dan sentuhan. Kamu siap? Aku membuatkanmu gaun mewah. Aku rasa warna pink cocok untukmu. Ikat pitanya. Dan selesai. Kau harus melakukan catwalk. Pasang karpet merahnya. Atur pembatasnya. Dan saatnya tampil. Aku merasa seperti gadis paling cantik di dunia. Aku begitu terkenal. Senyum. Berposelah. Terima kasih. Terima kasih. Oh-oh. Sepertinya hal buruk akan terjadi. Hah? Ih. Menjijikan. Oh tidak. Ada bahaya lainnya. Astaga. Tidak. Tertusuk dan menginjak kotoran. Masalah ganda. Untungnya aku punya penghisap untuk mengeluarkan serpian dengan mudah. Sedangkan untuk kotorannya cukup sekali kibas. Sekarang untuk sepatunya. Wah. Wow. Kenapa sapi itu? Dia mengeluarkan playdough wano-warni. Sepertinya dia bisa membantu. Yang satu ini gagah. Kubuang saja. Kalau begitu, playdough ini sekarang jadi milikku. Aku punya ide. Pertama, bungkus kaki Barbie dengan plastik. Lalu letakkan playdough di atasnya. Kalau lebih baik lagi, kita bisa mengubahnya menjadi sepatu hak tinggi dengan banyak lapisan. Sepatu hak tinggi yang bagus. Biarkan aku beri sentuhan akhir. Selesai. Dengan hak tahan kotoran, kamu bisa tampil percaya diri di karpet merah. Barbie sangat menyukai sepatu barunya. Tapi sekarang, waktunya beristirahat. Tunggu. Sepertinya Barbie tak sendirian. Bunika yang malam. Ih, pergi dari sini. Kecua. Kita harus mencari tempat tidur baru untukmu. Kota karton. Kurasa ini bisa digunakan. Potong sedikit bagian dari sampingnya. Lalu cat dengan warna ungu. Ini sudah terlihat bagus. Sekarang untuk dekorasinya, letakkan permata di bagian kepala tempat tidur. Dia pasti akan merasa seperti ratu. Spray pink? Tentu saja. Bantal dan selimut yang lembut. Tapi dindingmu juga perlu beberapa sentuhan. Aku tahu. Ayo sempurkan cat. Hampir seperti rumah impian di Malibu. Untuk apa korek api itu? Gua tumpukan korek api. Lalu bungkus dengan pita ungu. Seperti tempat tidur Barbie. Manik-manik itu bisa menjadi gagang. Dan ini seperti tumpukan laci sungguhan. Barbie jadi punya banyak tempat untuk menyimpan barang-barangnya. Aku suka kamar baruku. Aku pantas merasa seperti ratu. Selamat malam. Kerja bagus, kan? Aku suka sekali. Hei, kamu sibuk malas. Berdiri dan pergi bersihkan toilet. Baiklah. Scarlett sangat tak senang dengan pekerjaannya. Lebih cepat. Buat lebih bersih. Halo? Aku datang. Lanjutkan. Astaga. Maaf, Barbie. Aku tersengaja mendorongmu. Aku basah kuyuk. Aku minta maaf. Biar ku coba perbaiki. Oh, aku tahu. Selalu ada harta karun yang bisa ditemukan di tempat sampah. Sebuah balon. Apa yang akan dilakukan Scarlett? Aku akan memotong balon menjadi pakaian untuk Barbie. Penasaran? Aku membuat baju renang. Bagian bawah dulu. Dan atasnya. Aku terlihat luar biasa. Hmm, kaleng pringles kosong ini bisa dipakai juga. Oh, roti busuk itu mengeras sehingga tajam seperti pisau. Ini bisa memotong kaleng pringles menjadi dua. Aku akan mengecat separuh kaleng pringles yang lain menjadi biru. Selucur selesai. Ini pasti seru. Wiii. Wow. Tak sia-sia membersihkan toilet. Barbie sekarang bisa mengadakan pesta kolam renang. Yeay. Ayo Barbie. Ayo berpesta. Saya ingin makan keripik. Tidak dengan tangan kotor itu. Saya bisa mengambil banyak keripik sekaligus. Enak. Hei, tangan siapa itu? Itu tangan dokter jahat. Saya juga suka keripik. Tidak. Lepaskan keripik kotor itu. Mereka begitu licin. Mencicikan. Lihat, tanganmu penuh kuman. Dokter apaan kamu ini? Eh, tidak berbahaya. Lihat, kamu harus mencuci tangan sekarang. Ini, ambil sabunnya. Tidak seru, ah. Bungi tidak enak. Tidak, saya tidak mau. Apa yang harus dilakukan? Tunggu, ada kain. Ada kain dan pena. Saya akan menggambar wajah lucu di kain itu. Dan basahi dengan sabun. Lipat di atas wajahmu. Sekarang, siup. Saya membuat gelembung. Wow, kini agak menyenangkan. Sekaligus mencuci tanganmu juga. Kita tidak boleh membuang gelembung berbusa. Benar, kerja bagus. Selesai. Tanganku jadi bersih. Pekerjaan bagus, Molly. Mari kita lihat hasilnya. Hati-hati. Wow. Aduh. Apa itu? Gendangan lendir. Jijik. Wow. Apa yang terjadi padamu? Saya bergelinang lendir. Saya lagi pilak berat. Kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Wow. Pasang penyepit hidung ini supaya kamu tidak bersin lagi. Tapi jadi tidak bisa bernafas. Ini bukan solusi yang baik. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu merasa lebih baik. Apakah itu topi dan tisu toilet? Silahkan. Coba tarik satu lembar. Mudah saja. Saya punya akses instan ke tisu toilet. Semuanya selesai. Kerja bagus. Tidak peduli. Senang bisa keluar dari kekacauan ini. Saya perlu ke toilet. Apakah itu ular? Sungguh kejutan yang berpisah. Saya ingin pembelainya. Saya rasa itu bukan ide yang baik. Ularnya menggigitku. Saya dengar teriakan. Oh sayang. Apakah itu gigitan ular? Itu bisa beracun. Saya lihat dulu. Kita butuh plaster. Ah, saya tahu. Saya ingat dulu punya luka lama tepat di sini. Eh, dapat. Plasternya terlihat lebih beracun daripada gigitan ular. Ini dia. Gigitannya sudah ditutup. Kamu gila. Kamu akan menyebabkannya terinfeksi. Bawa itu kembali. Hei. Sekarang untuk solusi yang tepat. Pompa. Saya akan menggunakan ini untuk mengeluarkan racunnya. Dan aplikasikan semprotan anti biru. Agar tidak bengkak. Selesaikan dengan plaster lucu Hello Kitty. Hurray. Saya merasa lebih baik sekarang. Kamu sangat berani. Plasternya saya cabut dulu. Apakah sudah siap disuntik? Dokter ini membuat Molly ketakutan. Hmm, yang mana sebaiknya saya gunakan? Ah, suntikan raksasa saja. Tidak. Menakutkan. Siap? Ayo kita mulai. Tidak. Kemana kamu pergi? Tolong. Jangan berharap. Ini akan membuatmu tetap di kursi itu dan tidak bisa lari lagi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan padanya? Lepaskan dia. Berikan itu kepadaku. Ini menakutkan bukan? Tunggu sebentar. Apakah itu unicorn? Saya akan mengubah ini menjadi suntikan unicorn. Bukankah itu sangat lucu? Tidak saja tidak menakutkan sama sekali. Walaupun ada carumnya. Lihat, ada unicorn yang ingin menciummu. Wow. Wah, semua selesai. Kamu pantas mendapatkan high five karena berani. Unicorn membosankan. Ouch. Ah, tajam. Saatnya tidur. Atau saatnya camilan kelihatannya. Wow, lihat jelek vokola itu. Nyam. Rasanya sangat manis. Molly? Apa yang terjadi dengan gigi kamu? Kamu harus menyikatnya sekarang. Tidak, terima kasih. Saya punya sikat gigi lucu. Lihat. Tidak mau. Bagaimana cara meyakinkannya? Oh, saya lupa kalau punya topi, Shrek. Shrek? Iya, dia akan mendorong keluar pasta gigi untukmu. Jadi kamu harus mencobanya. Tidak mau. Oh ya, Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Saya punya ini. Baiklah. Lihat ini. Apa itu semangka dengan gigi? Apa itu? Tuhan semangka punya gigi berlubang. Jadi saya harus menyatikan gusinya dengan obat yang menjijikan. Lalu saya harus mencabut giginya dengan penjepit besar yang menakutkan ini. Tidak. Apakah kamu ingin hal yang sama terjadi padamu? Tidak. Berikan saya sikat giginya. Trik yang bagus, dok. Saya tidak ingin kehilangan gigi. Suara apa itu? Oh, oh. Bagaimana jika itu adalah monster di bawah tempat tidur? Ada yang bergerak. Apa itu? Saya sangat takut. Tapi saya juga harus melihat. Ah! Tolong! Baiklah. Apa masalahnya di sini? Ada serpihan kayu. Sakit. Oh, Tuhan. Itu landak. Si kecil ini tersesat. Bulu-bulu tajam. Saya rasa kamu tak bisa sekedar mencukur mereka. Kita akan mencabutnya dengan pinses. Itu terlihat menakutkan. Sakit sudah keluar. Ini merepotkan. Oh. Berhenti. Mengapa kamu membawa gergaji? Pergi saja. Oh, kasihan kamu. Yang kita butuhkan adalah kotak pertolongan pertama. Suntikan untuk lebih tepatnya. Saya akan menggunakannya untuk menghisap bulu-bulu tajam ini. Wah, saya bahkan tak merasakan apa-apa. Tidak sakit. Tinggal sedikit lagi. Huh, akhirnya semuanya sudah keluar. Wow, kamu sangat keren, dokter. Kelapak tanganku aman untuk high five sekarang. Yay, high five. Itu saya, Mario. Saya akan naik ke atas dan mengalahkan busa. Saya datang untukmu, kura-kura jahat. Wow, ada yang sedang ceria dan lagi mood menari-nari. Oh, tidak. Pendara legoku. Molly menelan sebuah lego. Oh, ya. Oh, oh. Dokter jahat terlalu sibuk menari. Apa yang sedang terjadi? Oh, tidak. Keluarkan itu, Molly. Kamu bisa melakukannya. Ih, kamu berhasil melakukannya. Uh, ini menjijikkan. Tunggu sebentar. Saya punya ide. Apakah itu cetakan blok Lego? Saya akan mengisi cetakan ini dengan coklat aroma blueberry. Setelah mengisinya, saya akan biarkan mereka mendingin hingga mengeras. Sekarang coklat legonya siap. Wow, terlihat seperti lego asli. Bagian terbaiknya, kamu bisa memakannya. Saya juga bisa bermain dengannya. Oh, saya lapar. Saya bisa menggigitnya. Hmm, ini coklat lego terbaik yang pernah ada. Enak, kan? Hei, jangan disentuh. Dia dokter yang konyol, bukan? Saya datang tempat waktu untuk sebuah percobaan. Oh, oh. Apakah ini gempa bumi? Oh, kasian, Molly. Dia sakit. Sakit, ya? Coba saya periksa. Oh, sungguh. Kamu sedang panas. Kamu harus minum pil lobat. Pilnya lebih besar dari wajah saya. Kamu harus meminumnya. Tidak, Dik. Tidak. Aku tahu. Lihat, Teddy sedang meminum pilnya. Tidak peduli. Oh, tidak. Teddy jadi keras kepala. Kalau begitu, pantatnya dipasang selang. Obat harus melalui selang. Kamu juga mau. Berhenti menakut-nakutinya. Tidak apa-apa. Teddy baik-baik saja. Saya punya ide yang lebih baik. Gummy bear dan pisau bedah. Saya akan memotong gummy bear dan menyembunyikan pil di dalamnya. Oke, trik ini seharusnya berhasil. Ini Molly. Ambil permen. Wow, gummy bear. Enak sekali. Lihat kan? Trik saya lebih bagus. Sudah nggak kamu mengisi berkasnya? Semuanya baik di sini. Bagaimana denganmu? Ya, sudah selesai. Permen karena termasuk ke saluran yang salah. Oh, tidak. Permen mendarat di rambut Molly. Oh, sia. Celaka. Sepertinya tidak akan mudah membersihkannya. Bagaimana cara mengikisnya? Aha. Saya akan memotong rambutnya saja. Apa yang akan kamu lakukan? Hampir. Ya ampun. Tidak. Apa? Aku mau mencoba menghilangkannya. Ini tidak membantu. Diam. Saya punya ide yang lebih baik. Bagaimana Coca-Cola bisa membantu? Cukup dengan merendam permen karet ke dalam soda, maka akan mudah melepas permen karet. Lihat. Tadah. Mudah dilepaskan. Apa yang sedang terjadi? Oh, tidak apa-apa. Hanya mengisi berkas-berkasmu. Baiklah. Itu hampir berbahaya. Wow, apakah itu lendir? Saya harus punya itu. Saya suka yang merah. Anak nakal. Rasanya tidak sabar untuk memakannya. Wow, sangat berlendir. Saya yakin rasanya seperti stroberi. Hmm, sungguh lezat. Ini adalah favorit baruku. Tunggu. Seharusnya ada empat. Oh, tidak. Kamu anak nakal. Ini bukan makanan. Lebih baik saya memasang tanda di sekitar tabung-tabung ini. Dilarang menyentuh dan tidak boleh dimakan. Jangan dipegang. Mari kita periksa kamu. Mengapa wajahmu terlihat murung? Aku ingin memakanan diri itu. Oh, tapi itu bukan makanan. Hmm, mari kita membuat sesuatu. Saya butuh biji chia, air, pewarna makanan hijau, dan gula. Sekarang waktunya untuk mencapur semuanya. Lihatlah konsistensi lendirnya. Tadaa. Saya membuatkan muslim yang bisa dimakan. Wow, ini terlihat lezat. Aku lebih suka ini daripada yang lain. Dia mau makannya lagi. Ada yang habis main di kolam lumpur. Apakah yang lebih parah dari ini? Dia mengotori spray putih. Yeay, loncat, loncat, loncat. Loncat menyenangkan. Yeay. Apa yang terjadi di sini? Begitu banyak lumpur di lantai. Oh tidak, tempat tidur. Terlalu banyak. Ini tidak baik. Kami akan membersihkanmu, gadis muda. Sikat di bor. Apa itu? Kembali. Kita bersihkan kakimu. Haha. Tidak. Jauhkan itu. Kesini. Tenanglah, nak. 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 Kita harus membersihkan kaki kotor itu. Tertangkap. Hah? Saya punya ini. Nah, sepatu bot ini akan membersihkan kakimu. Saya hanya perlu mengisinya dengan spray. Lalu tambahkan mentos untuk sedikit ledakan berbui. Ini hanya sedikit menggelitik. Wow, ini terasa luar biasa. Sekarang injak handuk untuk mengeringkan kakimu. Semuanya bersih. Tapi kita perlu melakukan sesuatu pada noda-noda itu. Apa mimpi buruk? Sebaiknya kamu mulai membersihkan diri, sobat. Oh, men. Ternyata betulan. Jerawat? Seseorang bangun pagi dan terpuruk. Tidak. Sepertinya harus saya yang pecahkan. Menjijikan. Beruntung aku punya pelindung wajah. Hah? Kita bisa bikin masker kecantikan buatmu. Tentu saja. Membuat masker wajah. Ayo tambahkan lidah buaya dan sedikit air. Apakah itu minuman soda jeruk? Saya rasa itu bukan ide yang baik. Hampir siap. Cukup tekan tombol dan biarkan mesin melakukan sihirnya. Tambahkan glitter dan mesin juga. Dia sedang membuat masker wajah atau premen sih? Sudah selesai. Penemuanku siap. Mari kita letakkan di wajahmu sekarang. Kamu akan menjadi baik seperti semula setelah beberapa waktu. Trouble Trouble? Oh siap. Apa yang sudah kamu lakukan? Sialan. Saya gagal. Oh Tuhan. Apa yang terjadi pada wajahmu? Duktenan tidak bertanggung jawab. Kulitnya menderita. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan dengan kol itu? Daun kol ini bisa menjadi masker wajah yang baik. Lebih sehat. Oke, sekarang kita tunggu. Siap. Berhasil. Lihat kulitmu yang mulus. Siapa yang butuh perawatan wajah saat punya sayuran? Saya selalu merasa pusing. Saya sangat lapar. Apakah itu lipstick? Saya ingin mencobanya. Tunggu sebentar. Apa yang gadis itu lakukan? Oh, saya ingin mencicipinya. Berikan saya sebentar ya. Hei, kamu tidak boleh makan lipstick. Cari sesuatu yang lain untuk dimakan. Seperti airpods ini. Lipstick lagi? Anak nakal ini? Tidak boleh. Kamu tidak boleh makan lipstick. Beruntung sekali. Saya punya sebatang coklat. Saya tidak mau coklat. Coklat dan lipstick? Saya tahu. Dokter ini sedang meracik sesuatu yang menarik. Saya harus menghancurkan coklat menjadi potongan kecil. Seperti itu. Lalu saya akan menuangkan semuanya ke dalam labu dan memanaskannya. Coklatnya meleleh dalam waktu singkat. Ya Tuhan, ini akan panas. Hampir selesai ya. Saya akan mengganti lipstick dengan coklat leleh. Kamu bahkan tidak akan bisa membedakannya. Lipstick coklat sudah siap untuk dimakan. Hah, itu melelahkan. Ini untukmu. Wow, terima kasih dokter. Saya terlihat cantik. Nyam. Dan perut saya kenyang. Itu camilan yang enak.